Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Isu hangat pagi ini, Mat Sabu pertahan kerjasama di saat Anwar dihujani kritikan. Presiden Amanah, Muhammad Sabu berkata, dia tetap akan mempertahankan hubungan kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Meskipun sebelum ini dilaporkan geram dan kecewa terhadap keputusan Presiden PKR itu berkenan undian Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Dia berkata apabila sudah bergabung, berpisah adalah sukar. Walau pada masa sama menyatakan pendirian bahawa usaha harus dibuat untuk menambah rakan seperjuangan dan mengurangkan seteru. Katanya yang lebih dikenal melalui sebagai Mat Sabu, sikap itu juga lah yang menyebabkannya enggan meninggalkan dan menghentam. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad yang dilihat berselisih dengan Anwar selepas menjalin kerjasama sebelum PRU 14 lalu. Kita sentiasa mencari titik persamaan dan melupakan perbisaan silam dan ia membuahkan kejayaan. Begitu juga lah halnya apabila kita bekerjasama dengan PKR Pimpinan Anwar. Hal yang sama berlaku dalam perhubungan dengan Mahathir. Apabila ada suara menasihatkan saya untuk meninggalkan Mahathir dan menghentam beliau, saya katakan tidak. Kita telah bekerjasama dengan beliau sama-sama sepentas melawan kerajaan Kepokrat yang sangat berkuasa. Mengenali di antara satu sama lain, masakan saya hendak memakihamun beliau katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mengulas hubungan dengan PH dan khususnya Anwar, Mat Sabu berkata ia sudah terjalin selama 20 tahun dengan pelbagai kesukaran yang ditempuhi. Justeru perlu dipertahankan. Disebalik semua pihak mempunyai kelemahan masing-masing yang boleh diperbaiki. Yang lebih utama bagi kita adalah kesatuan dan persahabatan katanya. Sekian di Selamat Pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.